Pernikahan mengejutkan terjadi di Desa Taseagung, Rembang, Jawa Tengah hari Minggu 24 Juli 2022. Pasalnya mempelai pengantin pria yang asli warga Desa Taseagung, Anjar Hari Kiswanto, usia 35 tahun, mendapatkan jodoh warga negara asing dari St. Petersburg, Rusia bernama Zukova Veronika, akrab dipanggil Nika, berusia 27 tahun. Tamu undangan yang hadir dalam pesta pernikahan tersebut sempat heboh karena merasa penasaran ingin melihat langsung sosok mempelai pengantin perempuan. Anjar, mempelai pengantin pria yang sehari-hari bekerja di tempat pelelangan ikan TPI Taseagung, Rembang ini, menceritakan, kenal kali pertama dengan Veronika melalui media sosial Facebook sekira tahun 2016 lalu. Setelah itu, ia bertemu langsung di Solo tahun 2019 saat Veronika kebetulan kuliah di Universitas Muhammadiyah Solo UMS. Usai jumpa darat, keduanya beberapa kali jalan bareng, hingga akhirnya resmi berpacaran. Ia datang ke Indonesia untuk belajar di Solo. Dan bulan September 2019, kami ketemuan di sana. Pertama kali, pertama kali di sana, ketemu di sana. Bagaimana responnya waktu itu pertama kali ketemu? Ya, gue cukup nervous juga, karena baru pertama kali. Dan, ya, beda dengan di fotonya ini, lebih cantik. Bagaikan sendiri, seperti apa waktu pertama kali ketemu? Seperti apa gitu, kaget atau gimana gitu? Mungkin juga ya, karena sebenarnya saya orang malu. Waktu itu kami hanya teman di internet, dan juga karena belum pernah bertemu, saya kayak, kaget bagaimana nanti bisa seperti di internet berteman atau beda. Anjar dan Nika sempat berpacaran jarak jauh lantaran Nika selesai kuliah, harus kembali pulang ke negara asalnya. Apalagi, kendala pandemi membuat jarak kian terasa jauh. Begitu pandemi meredah, untuk membuktikan keseriusan, Anjar nekat terbang ke Turki, janjian bertemu dengan sang pujaan hati. Di Turki itulah, Anjar mengajak Veronika, menikah, dan ternyata ia bersedia. Bagi Anjar, cinta harus diperjuangkan, meski dengan kondisi apapun. Selanjutnya, Anjar juga terbang ke Rusia, bertemu dengan orang tua Veronika untuk melamar. Suasana perang Rusia tidak menyorutkan semangatnya. Gayung pun bersambut, orang tua Veronika merestui. Kalau ketemu sama orang tua, sama keluarga dia, bulan April kemarin, bulan April Mei, saya ke Rusia untuk bertemu. Emang tujuan saya ke Rusia untuk bertemu orang tuanya dan bicara untuk minta izin. Kondisi sudah berang? Sudah berang, sudah berang. Tapi di sana aman, karena jauh jaraknya dari tempat yang berang itu. Respon orang tua Anjar bagaimana waktu disampaikan? Mereka sudah tahu kami kecerahan. Dan ibu dan nenek saya sudah tahu mas mau dia izin. Mereka suka dia dan setuju bahkan ibu saya cat sama mas Anjar. Saya sering cat sama ibunya Anjar. Singkat cerita, bertempat di kediaman Anjar di desa Taseagung, Anjar dan Veronika melangsungkan pernikahan, mengikat janji suci. Veronika diwakili oleh wali hakim karena keluarganya tidak ada yang bisa hadir dan sebatas menyaksikan prosesi ijab kobul melalui video call. Anjar bersyukur mendapatkan pasangan yang cantik, baik hati dan tidak memandang harta benda. Bahkan sampai saat ini pun, ia terkadang masih belum percaya memiliki istri dari Rusia. Veronika sendiri mengaku jatuh hati dengan Anjar karena sosok yang baik dan pekerja keras. Baginya perbedaan cuaca, bahasa maupun budaya tidak menghalangi cinta tulus mereka. Saya bisa tinggal bersama dan punya rumah sendiri dan melakukan aktivitas. Saya rakyatnya suami istri. Anjar dan Veronika enggan mengungkap lebih detail, karena hal itu merupakan rana privasi pribadi. Ibunda Anjar, Sri Herianti, mengatakan, meski tak mengira memiliki menantu dari Rusia, namun dirinya senang. Sekaligus berharap ingin segera mendapatkan cucu dari anak bungsunya tersebut. Veronika, yang kini sudah mulai mahir berbahasa Indonesia, rencananya melanjutkan kuliah S2 di Solo. Ia mantap apabila nantinya diajak tinggal menetap di desa Taseagung Rembang. Nah, selamat untuk Anjar dan Veronika. Semoga langgeng ya. Sukses deh untuk perjuangan cinta kalian yang sungguh menginspirasi. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!